Zakat al-Fitri, zakat fitr, zakat yang terkait dengan hari raya. Jadi dengan demikian, zakat fitr ini hukumnya fardu, wajib. Berupa apa? So'an min. Kalau ini zakat fitr, terkait dengan Aidul Fitri, memang terkait, zakat ini terkait dengan jiwa, dan terkait dengan hari raya Aidul Fitri. Mari kita lihat. Anibni Umar, radiyallahu anhumah, Dari Ibn Umar, radiyallahu anhumah, Dia berkata, Faradah Rasulullah SAW, zakat al-fitri, sa'an min tamrin, sa'an min sya'irin, alal abdi wal hurri, wadzakari wal untha, wadzaghiri wal kabir, minal muslimin. Dari Ibn Umar, radiyallahu anhumah, dia berkata, Faradah Rasulullah SAW, mewajibkan, memfardukan, zakat al-fitri, zakat fitr, zakat yang terkait dengan hari raya. Jadi dengan demikian, zakat fitr ini hukumnya fardu, wajib. Berupa apa? So'an min tamrin, satu sok dari kurma, atau satu sok dari gandum, sya'ir. Alal abdi, atas hamba sahaya. Jadi sampai hamba sahaya pun wajib. Wal hurri, dan yang merdeka, yang bukan hamba sahaya. Wadzakari, laki-laki. Wal untha, perempuan. Wassaghir, anak-anak. Termasuk di sini berarti bayi, yang baru lahir. Tapi nanti kita lihat, kapan dia bayi, yang lahir itu sudah terkena zakat. Kapan dia lahir. Wal kabir, dan yang tua. Yang tua juga wajib mengeluarkan zakat itu. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Artinya ini kewajiban untuk orang Islam. Yang tidak Islam, enggak. Dan Nabi memerintahkan zakat fitroh itu, dikeluarkan, dilaksanakan, diberikan. Sebelum orang-orang keluar dari rumah ila solati menuju tempat solat. Maksudnya solat idul fitri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Darukudni dan Ibnu Adi, tentang hikmah daripada zakatul fitr ini. Dan nanti juga ada hadis lain yang mau menjadi penguat. Agnuhum anittawafi fi hadal yaum. Cukupkanlah mereka. Mereka di sini maksudnya adalah fakir miskin. Anittawafi dari berkeliling. Berkeliling maksudnya berkeliling minta-minta. Fi hadal yaum pada hari ini. Artinya pada hari raya. Jadi hikmahnya, kenapa zakat fitra ini diwajibkan? Agar pada hari raya itu, idul fitri itu semua kaum muslimin bergembira. Tidak ada yang ada kekurangan dalam persoalan makanan khususnya. Supaya mereka tidak minta-minta. Cuman kayaknya sekarang malah jadi minta-minta. Malah mutar keliling anak-anak lagi yang diajarin. Untuk cari apa? Padahal Nabi sudah mengantisipasi, jangan sampai terjadi ada yang minta-minta. Maka kasih kebutuhan kaum fakir dan kaum yang miskin. Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, dari hadis ini pertama, bisa kita simpulkan bahwa zakat fitra itu hukumnya wajib. Ini merupakan kewajiban fardu, kewajiban atas orang-orang Islam. Yang kedua, kewajiban ini bukan hanya untuk yang kaya, tapi semuanya. Yang miskin, yang kaya, yang anak-anak, yang tua. Dengan catatan tentu saja ada. Kalau tidak ada ya tidak. Dengan catatan tentu dia ada yang keluarganya yang tidak dimakan. Khususnya di hari itu ada yang dimakan dan masih punya kelebihan. Maka berarti wajib. Tapi kalau tidak ada, hanya cukup untuk dimakan sendiri, tidak ada kelebihan. Sama sekali ya berarti tidak. Tidak wajib. La yukaliflu nafsan illa usaha. Jadi orang kalau punya, hanya punya yang dimakan hari itu saja. Terus lebih misalnya lebih dua kali makan lagi atau tiga kali makan lagi kan masih miskin sebenarnya. Tapi itu sudah wajib. Termasuk anak-anak. Anak-anak wajib. Jadi anak-anak itu wajib. Dikeluarkan zakat tentu bukan anak itu, tapi bapaknya atau ibunya. Termasuk orang tua. Karena disini juga disebutkan termasuk hamba. Sahaya pun juga wajib. Siapa yang mengeluarkan ya berarti tuannya. Atau kalau dia punya tabungan sendiri ya boleh dia. Berikutnya zakat fitra ini Nabi menyebutkan standarnya itu adalah beliau disini menyebutkan ya dua macam. Nanti ada sebutkan yang lain ada empat. Tapi rata-rata ini disebutkan dalam bentuk makanan. Makanan-makanan yang memang sebagai makanan yang umum di masyarakat. Tentu di masyarakat sana. Karena disini disebutkan tamer. Kurma. Atau gandum. Kita kan tidak makan sehari-hari tidak makan kurma. Tidak juga gandum. Maka para ulama menyimpulkan bahwa standarnya adalah makanan pokok di suatu daerah. Maka berarti kalau disini misalnya beras. Atau juga jagung bisa juga. Di tempat lain. Tapi kayaknya kita tidak ada yang makan jagung lagi. Kalau makan jagung dibilang kayak ayam. Padahal tidak juga sebenarnya. Kalau dulu kita biasa saja makan jagung. Tapi katakanlah sekarang menjadi standar nasional kita ya beras. Meskipun setelah banyak orang makan beras lo kelabakan. Kok beras jadi kurang gitu. Lalu kemudian tidak bisa makan yang lain gitu. Jadi sebagai standarnya ini adalah beras. Atau makanan pokok dalam bentuk uang. Berikutnya. Disini disebutkan ukurannya berapa. Ukurannya berapa. Ukurannya disini satu sok. Satu sok ini berapa sebenarnya. Satu sok itu. Satu sok itu. Arba'atu amda. Empat. Empat mud. Mud itu berapa. Mud itu segini. Jadi tangan kita ini digabungkan. Inilah yang disebut dengan mud. Ini sebenarnya. Zaman dulu. Nakar-nakar itu tidak punya takaran. Pakai tangan saja. Pakai tangan. Tidak tahu saya. Orang Bengkulu kok buat cantik itu. Saya bingung kalau sudah bilang cantik. Pak ini ada satu cantik Pak. Mikir saya. Satu cantik itu berapa. Karena satu cantik di Jawa itu kecil sekali. Cantik itu untuk ngambil air itulah cantik. Gitu. Jadi masing-masing. Nah kalau mood. Mood itu segini. Jadi satu sok itu empat mood. Jadi ukurannya itu tangan ini. Nah kalau ukuran tangan ini. Maka kira-kira yang kita ambil yang mana? Kan ada yang kira-kira ukuran minimalis. Yang kecil sekali. Tidak tahu. Saya ini termasuk kecil atau besar. Ada yang pertengahan. Ada yang besar. Tentu saja. Agama menentukan yang sedang. Kan selalu begitu. Jangan ngambil yang paling kecil. Jangan ngambil juga yang terlalu. Yang paling besar. Maka ukurlah yang sedang-sedang. Meskipun tentu saja. Berarti ya boleh. Yang paling kecil. Boleh juga yang paling besar. Dari sini sebenarnya. Saya ingin mengatakan bahwa. Zakat Fitra ini. Ukurannya tidak rigid. Tidak rigid. Tidak betul-betul. Kalau kurang dari satu gram atau dua gram. Lalu kemudian batal. Tidak begitu. Kurang satu on. Lalu batal. Atau lebih satu on. Batal. Tidak begitu. Bahkan kira-kira. Lebih satu kilo pun boleh. Tapi ukurannya sedang. Ukuran sedang itu. Kalau dikiluhkan. Ini kan sebenarnya kalau gini bukan kilo. Tapi liter. Itu liter. Liter. Ya. Empat amdab. Empat emud itu. Saya kira. Tidak akan ada orang yang satu emudnya itu. Sampai satu liter. Ada enggak? Sebesar apapun orang. Tidak ada. Jadi kira-kira. Kira-kira ya. Paling setengah liter. Setengah liter. Atau lebih dikit tujuan lah. Jadi oleh karena itu. Kalau diliterkan. Yang sedang ya kira-kira tiga liter. Sulit terjadi sampai. Empat liter. Kecuali besar sekali. Tidak tahu kalau kira-kira. Umar bin Khotob. Kira-kira apa. Sampai satu liter ya. Cauh kan ya. Dan kira-kira yang minimalis ya. Dua liter. Saya ngukur sendiri. Kalau saya. Itu. Dua liter. Hampir dua liter setengah. Hampir dua liter setengah. Diliterkan. Tapi kurang. Anak saya yang agak besar itu. Dua liter. Berapa tadi? Berapa tadi? Dua liter berapa? Setengah lebih. Setengah lebih dikit. Tidaknya. Dua liter. Pas. Dua liter setengah. Dua liter setengah. Kalau saya kurang. Dua liter setengah. Nah kalau dikilokan. Kalau dikilokan. Dua liter setengah itu ya. Hanya dua kilo. Atau kurang. Kalau kita ambil tiga liter. Berarti ya. Dua kilo. Setengah. Nah oleh karena itu. Kalau dari kiluan. Nah disini. Saya ingin menyebutkan penelitian. Yang sudah banyak dilakukan oleh para. Para. Ya ulama. Saudi. Dengan kibarul ulama nya tadi. Saya lihat. Kalau kilo. Itu menetapkan. Tiga kilo. Tiga kilo. Tiga kilo. Yusuf Kordawi. Yang luar biasa. Memang beliau melakukan penelitian. Sampai rigid sekali. Itu. Satu sok itu. Dua kilo. Lima puluh. Dua kilo. Dua kilo. Seratus lima puluh enam. Dua kilo. Seratus lima puluh enam gram. Berarti kira-kira. Dua kilo. Satu on setengah. Ya kan. Ini penelitian terakhir. Sebelumnya. Beliau melakukan penelitian. Itu dua kilo. Satu. 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 Satu puluh enam. Berarti dua kilo. Ya lebih dikit. Tapi belakangan. Justru hanya dua kilo. Satu on setengah. Gitu. Satu on setengah. Berarti dua kilo. Gak sampai dua kilo setengah. Malahan. Gak sampai dua kilo setengah. Yusuf Kordawi. Saya lihat lagi. Baca-baca. Syekh. Sofirullah Rahman. Al-Mubarak Furi. Pengarang kitab yang sangat terkenal. Si Ronabawi itu. Tapi beliau memang. Pensar khatis banyak juga. Beliau mensar kitab. Bulul Marom itu. Menyebutkan. Dua kilo setengah. Dua kilo setengah. Jadi sama juga. Dengan. Indonesia. Dua kilo. Setengah. Oleh karena itu. Wallah-llam. Dua kilo setengah. Itu standar yang sedang. Maka kalau Indonesia menetapkan. Dua kilo setengah. Maka itu standar yang sedang. Andaikan ada yang kurang dari itu. Gak ada masalah. Lebih dari itu sampai tiga kilo. Ya bagus saja. Bahkan kira-kira kalau ada yang empat kilo. Juga boleh. Gitu. Jadi oleh karena itu. Jangan sampai. Ada yang. Menganggap bahwa. Kalau kurang dari dua kilo setengah. Misalnya kok ngambil hanya dua kilo misalnya. Lalu batal. Tidak. Tidak. Atau. Meluarkan tiga kilo. Kok ini berarti lebih. Tidak. Lalu kemudian dianggap batal. Tidak. Apalagi kalau empat setengah. Apa empat kilo misalnya. Lalu dianggap kelebihan ini batal. Tidak. Perlu kita ketahui bahwa. Hitungan ini. Hitungan ini. Sekali lagi. Tidak seperti rokaat sholat. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian dianalogikan. Kalau orang bayar zakat itu. Tiga kilo. Atau empat kilo. Itu berarti sama dengan nambah rokaat sholat subuh. Bukan. Bukan begitu. Karena nambah rokaat sholat subuh itu tidak boleh. Dua rokaat subuh kan tidak bisa diganti dengan. Atau ditambah. Sudah lah kita tambah menjadi tiga rokaat. Iya kalau itu. Kalau ini tidak. Kalau ini tidak. Ambil yang sedang. Atau kalau mau tambah. Sedikit tidak apa-apa. Yang penting. Kalau nambah itu. Tidak ada suasana. Bermegah-megah. Ini loh lihat. Saya zakat fitrah. Saya itu bukan. Bukan dua kilo setengah. Tapi saya per orang. Saya itu. Saya ngeluarkannya lima kilo. Anak-anak saya. Saya keluarkan lima kilo. Asal tidak dalam nuansa. Atau spirit seperti itu. Tidak apa-apa. Gitu. Termasuk kalau di. Uangkan. Jadi disitu tertulis berapa. Minimal berapa. Minimal. Dua puluh lima ribu. Menengah. Tiga puluh. Lalu kemudian. Tiga puluh lima. Ini jangan sampai dijadikan patokan yang seperti itu. Andaikan ada orang kok yang membayar. Pak saya hanya membayar dua puluh. Gak apa-apa. Jangan di. Ecek-ecek kurang. Gitu. Begitu juga kalau ada yang membayar. Saya lima puluh ribu per orang. Jadi gak usah ditanya rigid. Gitu. Dia membayar berapa silahkan. Dia punya hitungan tinggal dicatat saja. Gitu. Jadi jangan sampai dikesankan. Gak sah. Tidak. Sah. Asal tidak satu kilo. Kira-kira begitu lah. Kalau satu kilo ya kurang gitu. Karena ya rasanya-rasanya sekecil-kecilnya anak ya. Gak sampai. Kurang lah segitu. Tapi sudah bagus itu sedang. Kurang dikit. Insya Allah gak ada masalah. Ngambil pendapat Yusuf Khordawi. Yang mendekati hanya dua kilo. Atau ngambil pendapat Saudi. Yang tiga kilo. Gitu. Nah kita ngambil yang pertengahan itu. Maka sudah. Sudah wajar. Nah kalau ada yang juga mau menambahkannya. Silahkan. Karena ini ukuran beras. Dimana beras itu ya belum bisa kita makan begitu saja. Tapi rasanya 35 ya. Untuk ukuran sedang makan nasi padang ya cukup dua kali. Dua kali ya. 15 ribu. Satu kali nasi bungkus 15 ribu. Sekali makan. Tapi kalau dalam bentuk beras. Memang ya sudah cukup. Untuk dimakan tiga hari juga cukup. Begitu. Jadi demikian. Untuk ukuran. Mesoknya. Saya dapat postingan juga itu. Enggak saya kalau tidak tiga kilo. Begitu. Padahal tidak seperti itu. Ini ukuran-ukuran. Memang. Tidak betul-betul persis. Harus seperti itu. Karena ukurannya dari mood. Tangan itu. Maka juga. Ngambil yang sedang. Dan insya Allah ya. Kita lihat orang-orang di Madinah. Dan memang Nabi mengarahkan. Untuk ukuran. Ikuran. Ambil ukuran. Orang-orang di Madinah. Tapi itulah. Insya Allah yang sedang. Berikutnya. Hadis tadi menunjukkan bahwa. Zakat Fitra itu dikeluarkan. Sebelum. Sebelum. Orang-orang. Keluar sorat Idul Fitri. Jadi para ulama kemudian. Menunjukkan bahwa. Kapan sebenarnya. Zakat Fitra itu wajib. Zakat Fitra ini wajib. Memang ada dua. Setidaknya. Pas matahari terbenam. Itulah wajib. Wajibnya. Ada yang menyebutkan. Sebelum terbit. Matahari. Tapi insya Allah kita ambil yang. Sebelum. Yang pas matahari. Terbenam itu. Karena itu berarti. Selesai. Kita puasa. Maka saat itulah. Wajib. Kalau kita punya anak. Lahir sebelum maghrib. Maka berarti. Wajib. Wajib. Kalau kita ada orang tua. Yang lahir. Meninggal. Meninggal orang tua. Yang meninggal dunia. Sebelum maghrib. Itulah Fitri. Berarti dia. Tidak wajib. Tapi kalau meninggalnya. Di malam. Itulah Fitri. Berarti dia sudah. Wajib. Tapi kalau mengambil. Kehatiannya. Karena. Sudah puasa. Atau. Masuk pesan-pesan. Dikeluarkan juga. Tidak apa-apa. Gitu. Lalu kemudian. Kapan kita. Membaginya. Nah disini. Karena disebutkan. Sebelum. Orang-orang keluar. Berarti. Zakat Fitri. Harus. Dikeluarkan. Sebelum. Sholat Idulul Fitri. Nanti ada hadis. Itu tidak sah. Kalau sampai. Dikeluarkan setelah orang. Sholat Idul. Sholat Idulul Fitri. Maka. Tidaknya. Segera dibagi. Kapan dia memulainya. Ada yang menyebutkan. Ya. Sebelum Ramadan pun boleh. Pas Ramadan sudah mulai masuk. Juga boleh. Tapi. Kalau kita melihat. Hikmahnya. Hendaknya kita bagi. Menjelang Idul Fitri. Satu hari. Dua hari. Atau tiga hari lah. Di zaman sekarang. Jadi jangan pas juga. Pas. Takbiran itu baru dibagi. Sudah tutup nanti toko-toko itu. Jadi bagus sekali. Saya kira. Satu hari. Dua hari. Atau tiga hari. Sudah dibagi. Paling tidak. Di hari terakhir. Gitu. Setidaknya. Oleh karena itu silahkan untuk. Segera. Siap-siap. Sehingga di malam takbiran itu. Orang sudah memang. Besiap-siap untuk hari raya. Kalau di malam itu masih juga. Bagi-bagi. Terus juga baru pegang uang. Nanti sudah banyak tutup. Toko-toko itu. Nanti. Orang hanya megang uang saja. Ini juga dari. Hikmah yang kita. Kita dapatkan. Jadi boleh dibagi. Satu hari. Dua hari. Atau tiga hari. Atau lima hari juga. Setelah. Sebelum. Idul. Idul Fitri. Nah. Lalu kemudian. Pembagiannya ini kemana? Pembagiannya ini sesuai dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Ini fungsi utamanya itu adalah untuk fakir miskin. Maka diorientasikan untuk fakir dan miskin. Memang para ulama berbeda pendapat. Imam Syafiq menyebutkan ya sama dengan jakat fitrah. Sama dengan jakat mal boleh dibagi untuk delapan asnaf itu. Tapi sebagian yang lagi. Ini terkhusus untuk fakir miskin. Karena ini terkait dengan hari raya. Dan tidak bisa dibagi setelah hari. Hari raya.